Makanya konsep yang untuk menjadi, untuk menghadapi kejadian kembali dengan pertanyaan jeneralan Untuk menjadi, menghadapi kejadian alam yang kayak begini dengan kejadian-kejadian dan siluka-siluka dari alam ini Menyikapinya dengan seperti ini Itu level intelijensi manusia Dulu saya pernah bilang Pedoman, negara kan sekarang Pancasila Di peradaban besok nanti hanya menggunakan adalah Trisula Widah atau Trisulo Kan Pancasila Pancasila kan diambil arti bahasa saya kata Ponco Sulo Yang sila ketiga dan empat itu dihapus Tinggal Bawono pada Tuhan itu atau semesta Itu sesama magut ciptaan Tuhan Tidak hanya pada manusia saja Semuanya Entah itu yang gaib atau tidak Hama mayu hayu ning sasomo Hama mayu hayu ning diri Untuk mengolah kesejadian diri biar kita mengenal asal-usul diri Biar kita memahami tentang kinerja pergerakan diri dalam kehidupan sehari-hari Kita bisa terkaitkan dalam kebudayaan yang penuh kearifan Lokal, kearifan tradisional yang sifatnya kasih sayang Kan gitu Makanya pedoman itu adalah Yaitu tadi Trisulo Wedo itu adalah suatu ajaran yang sifatnya menuju pada kesejatian Tuhan Yang sifatnya suci Kemurnian Tidak hanya hama mayu hayu ning Peleburan Nah disini kan ada sifatnya peleburan dan penyempurna Pilih lebur apa pilih Pilih lebur apa pilih sempurna Pilih nerokok apa pilih surga Tergantung Tindakan-tindakan kita Di dalam pil pola fikir kita Pola rasa kita Akhirnya hasilnya adalah Baik ataupun buhu Mas Tinnus Menurut Mas Tinnus sendiri Tentang level pembelajaran Untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan itu seperti apa Mas? Nah Pembelajaran ilmu itu kan gini Kita kan belajar dari Segala Aspek ya Dari panca indera yang kita miliki Ibarat panca indera itu Kalau bahasa komputernya RAM Read Asset Memory Untuk membaca sesuatu Data yang masuk ke dalam diri kita Kalau di komputer ya RAM Read Asset Memory Untuk membaca data yang masuk ke dalam diri Yaitu melalui panca indera Panca indera kita Perlihatan, perabak, perasa, penciuman, pendengaran Nah itu guru kita sebenarnya Kalau kita gak punya pendengaran gak sulit kan? Nah kita untuk mendapatkan ilmu masuk dalam tubuh kita kan Diri kita kan juga kesulitan Iya kan? Iya Makanya Kita diberikan guru oleh itu Guru yang secara alami loh Dari dalam diri kita yang namanya panca indera Ada lima indera penglihatan, perasa, penciuman, perabak, pendengaran Nah kita olah di dalam diri kita Di dalam cipta rasa dan karsa kita Kita mengolahnya agar terjadi keselarasan di dalam Data-data yang masuk di dalam diri kita Makanya Gak Level Apa namanya Untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu itu Tadi kita Pertamanya kita masuk dulu Data yang masuk ya kan? Nah makanya Itu tekniknya ini Jadi Untuk mendapatkan Pengolahan dari Data yang masuk kita perlu Juga satu adalah teori Teori juga perlu Iya kan? Nah Kalau kita sudah menemukan teori Kita Belanjut lagi pada sesuanya teknik Nah Cara kerja kita bagaimana Anu Ya Kalau kita sudah menerapkan pada dalam Sifatnya teknik Ya toh Akhirnya penerapan Ya seperti saya bilang dulu Hidup Cara menghadapi hidup itu Gimana ya? Jadi untuk menemukan suatu keseimbangan Ada cara-cara yang namanya teori Teknik Kita mengerjakan sesuatu dengan sifatnya Pengolahan itu tadi Ya toh Dengan analisa Ya toh Praktek Ada praktek gitu loh Iya Terus Hasil Ya kan? Kesimpulan dan hasil Jadi Tidak hanya Data masuk Kita hanya terima dengan Mentah Tapi kita tidak mau mengolahnya Ini artinya apa Kita analisa dulu Bagaimana Untuk mendapatkan hasil yang Baik kan Maksimal Nah ini pernah saya terapkan adalah Tiga P Ya kan? Tiga P Apa itu? Penerapan Eh poh Pengamatan Pengalaman Dan penerapan Ya Pengamatan itu Sesuatu yang Kita terima oleh Panca indera kita Yang masuk Data-data yang masuk Dari Penglihatan kita Pendengaran kita Penciuman kita Rasa kita Pahba kita Itu tadi Ya toh Kita Masuk Di dalam sebuah Pengamatan itu tadi Pengamatan Telinga Pengamatan mata Pengamatan rasa Ya kan? Dan rapat Pengamatan kulit Ya toh Pengamatan hidung Masuk Akhirnya Jadi sebuah pengalaman Ya toh Yang harus kita Dalami Kita analisa Kita analisa Pengalamannya Apa dari Data-data yang Masuk ini Terus Mau diapakan Dan gitu Ya toh Untuk mendapatkan Hasil yang Sempurna Kita analisa Pengolahan Ya toh Kita praktekkan Ya Akhirnya apa? Hasil Adalah penerapan Kalau kita sudah bisa Menjalankan itu Kita bisa Menerapkan Menerapkan Untuk diri kita Juga untuk Orang lain Kan bermanfaat Nah itu kuncinya adalah Pertama Pengamatan Pengalaman Penerapan Pengamatan Informasi masuk Dalam diri kita Melalui indera Pengalaman Dengan pengolahan Dari diri kita sendiri Penerapan Kita bisa memberikan Manfaat Kepada orang lain Itu Sama saja Kuncinya Ini Kunci hidup tadi Menjalani hidup Terus Untuk Menghadapi Keadaan Di zaman sekarang Itu Gimana Mas Cara Menghadapi Zaman-zaman sekarang Yang banyak Bencana Seperti itu Ya seperti yang Saya bilang tadi Kita lebih Mengolah Mengolah Cipta kita Mengolah rasa kita Karsa kita Ya kan Kita IQ itu Yang namanya IQ Itu kan Kecerdasan Intelektual Dalam arti What I feel Apa yang saya rasakan Ya kan Kecerdasan IQ What I feel Apa yang saya rasakan Itu tadi Dari pengalaman Pengamatan Pengalaman Benar apa Ya kan IQ Kecerdasan spiritual Ya kan Bu Ayam Apa Bu Ayam Siapa diriku Bu Ayam Ya Nah gitu Makanya Pengolahan itu Di dalam Kecerdasan spiritual Itu Kita mencari Siapa diriku Bu Ayam Gitu Kalau kita sudah Mengenai Jati diri kita Kita bisa Menerapkan Di dalam kehidupan Sehari Yang artinya IQ Kecerdasan Emosional Ya kan What shall I do Kecerdasan Emosional Maksudnya What shall I do Dalam arti Apa yang sepantasnya Saya lakukan Gitu loh Nah makanya Kembali pada IQ tadi Adalah Kecerdasan Intelektual Yaitu Untuk menemukan What I feel Apa yang saya rasakan Rasakan kita Melalui Idri Dari 5 Dari 5 Dari kita Merasakan Idri Perasa kita Ngerasa 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 Makanya Itu Maksudnya IQ Kecerdasan Intelektual Yaitu Bu Ayam Siapa Bu Ayam Bu Ayam Apa yang saya rasakan Dengan 5 pancak Itu Akhirnya Masuk Ke SQ Kecerdasan Spiritual Bu Ayam Untuk mencari Bu Ayam Itu tadi Siapa Diri saya Siapa Diri saya Berarti kan Pengalaman Ngomong Pengamatan Terus Sifatnya IQ Pengamatan Kalau SQ Sudah Pengalaman Pengolahan Pengolahan Akhirnya Untuk menemukan Jati Diri Kalau sudah menemukan Jati Diri IQ Kecerdasan Emosional Kita lebih Emosional Kita harus jaga Tinggal laku Kita lebih terkendali Tidak merugikan Orang lain Yaitu What's all I do Apa yang Sepantasnya Saya lakukan Untuk orang lain Untuk alam ini Untuk diri kita sendiri Untuk keluarga kita Untuk hewan Untuk tumbuhan Kan gitu Nah Makanya Itu konsep yang banyak IQ SQ Cipta Rasa Cipta Rasa Karsa Penciptaan Pemeliharaan Penyempurnaan Ya kan Ya seperti tadi Itu yang namanya Konsep Trisula Weda Itu Itu sebenarnya Terus Menurut Mas Tino sendiri Tentang konsep Memahami Proses Menuju Kesempurnaan Itu seperti apa Nah ini Ini Untuk menuju Kesempurnaan Di dalam hidup ini Itu ada Tiga pertanyaan Apa itu Pertanyaannya Apa Bagaimana Untuk apa Kenapa Kenapa Kita bertanya Apa Kenapa Karena kita Tidak tahu Kan gitu Iya Seperti What I feel Iya kan Sama Ini apa Kare Kan Kalau Sudah tahu Kare Bagaimana Gini Loh Terus Kan Apa Gue Nyumat Rokok Apa Bagaimana Untuk Apa Hidup Itu Simple Pengertian Tidak Banyak Banyak Simple Tapi Pas Sederhana Tapi Pasti Makanya Di dalam What I feel Kecederasan Spiritual Untuk Merasakan Apa Yang saya Rasakan Dari Pancak Indra Yang kita Terima Yaitu Read 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 Asset Memory Data Yang masuk Kedalam Diri Kita Melalui Pancak Indra Makanya Ada Sebutan What I feel Apa Yang saya Rasakan Dari Apa Yang saya Lihat Apa Yang saya Dengar Terus Kita Olah Yang namanya SQ Kecedasan Spiritual Kalau Sudah Masuk Kecedasan Dari Data Yang Masuk Yaitu Pertanyaannya Adalah Bu Ayam Siapa Diri Saya Kalau Kita Sudah Memahmi Diri Kita Kita Bisa Memahmi Yang Lain Dan Ngelad Sariro Apa Itu Ngelad Sariro Melihat Melihat Diri Kita Ngelad Sariro Sariro Aku Diri Sariro Itu Aku Nah Makanya Gitu Mawas Diri Mawas Diri Lebih Ke Intropeksi Benarnya Apa Sih Makanya Bu Ayam Itu Spiritual Tingkat Spiritual Terus Echue Tingkat Emosional What So I Do Apa Yang Sepantas Saya Lakukan Berarti Orang Yang Melakukan Membuang Sargen Dia Tidak Mempunyai IQ SQ Dan IQ Berarti Orang Yang Kecerdasannya Terlalu Rendah Intelektualnya Tinggi Spiritualnya Tinggi Emosional Terkendali Makanya Konsep Yang Untuk Menghadapi Kejadian Kembali Dengan Pertanyaan Untuk Menjadi Menghadapi Kejadian Alam Yang Kayak Begini Dengan Kejadian Kejadian Dan Siluka Siluka Dari Alam Ini Menyikap Dengan Seperti Itu Level Intelijensi Manusia Agar Manusia Menjadi Pribadi Yang Lebih Bijaksana Dan Penuh Kasih Iya Betul Terus Cara Sewaktu Kita Menghadapi Masa Sulit Itu Gimana Caranya Ketenangan Kita Perlu Ketenangan Tenang Iya Kuncinya Itu Gimana Biar Tenang Kadang Walaupun Kita Tenang Tapi Pikiran Melayang Ngambang Gak Gitu Kemana Mana Pikirannya Pikirannya Terlalu Panik Khawatir Biasanya Kan Gitu Don't worry Be happy Ini loh Kopi Kopi Rasanya Pahit Tapi Nikmat Jika kita Mampu Menikmati Sakit Sakit hati Itu Jangan Dipikin Sakit Ya Namanya Pahit Itu Jangan Dipikin Sakit Hati Tapi Dinikmati Aduh Aduh Buking Pilih Sompi Kopi Kopi Ngolah Pikir Yeah 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 Bye 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 Di Bye Bye Bye